Tips memilih jaket untuk mendaki gunung. Dalam melakukan aktivitas pendakian gunung, jaket adalah perlengkapan yang wajib dimiliki oleh setiap pendaki. Di pasaran telah tersedia berbagai jaket dengan beraneka macam desain dan merek, baik merek lokal ataupun merek internasional. Akan tetapi tidak semua jaket yang tersedia di pasaran cocok digunakan dalam aktivitas pendakian gunung. Perlu beberapa pertimbangan yang harus dilakukan oleh para pendaki dalam memilih jaket untuk aktivitas pendakian gunung. Hal utama yang harus diperhatikan dalam memilih jaket untuk mendaki gunung adalah fitur yang mumpuni dari sebuah jaket untuk melindungi diri dalam aktivitas pendakian. Dalam memilih jaket gunung tidak diutamakan gaya sebagai prioritas. Kenyamanan adalah hal pertama yang harus Anda pertimbangkan dalam memilih jaket gunung. Jangan memilih jaket dengan ukuran yang ketat atau terlalu kecil karena akan membuat Anda tidak lewasa dalam bergerak. Jangan pula memilih ukuran yang terlalu besar yang akan memakan ruang yang banyak di dalam tas. Pilihlah ukuran jaket yang sesuai dengan tubuh Anda dan nyaman ketika digunakan dalam artian membuat Anda tetap leluasa ketika bergerak. Ukuran jaket yang pas akan menutup tubuh bagian atas. Tujuan dari menggunakan jaket adalah untuk menghindari cuaca dingin di gunung yang menjadi musuh utama bagi para pendaki. Untuk itu pilihlah jaket yang memiliki bagian kerah yang tinggi sehingga dapat melindungi Anda dari hawa dingin. Pastikan jaket yang Anda pilih dapat menutup dengan sempurna di bagian lubang leher, tangan, dan badan. Jaket gunung yang baik biasanya disertai dengan strep di bagian pergelangan tangan dan karet di bagian lubang badan. Jaket gunung sebaiknya dilengkapi dengan topi yang dapat melindungi kepala Anda dari dingin. Jika Anda memilih jaket gunung hanya untuk menahan dingin maka bahan yang sempurna adalah bahan polar atau wall. Namun kelemahan dari bahan ini adalah tidak waterproof atau anti air. Mungkin bahan ini cukup jika hanya untuk menghangatkan badan. Jaket gunung yang baik akan memiliki bahan waterproof yang juga sekaligus windproof. Beberapa merek jaket gunung menyediakan jaket dengan bahan waterproof yang dilengkapi dengan inner yang berbahan polar sehingga akan menahan Anda dari butiran embun dan hujan ringan dan menghangatkan Anda dari dalam. Perlu diingat perhatikan jahitan dari jaket gunung yang Anda pilih, pastikan jahitan benar-benar rapat. Jaket gunung yang waterproof sekalipun biasanya akan rembes jika terjadi hujan yang besar. Rembesan tersebut biasanya terjadi pada jahitan-jahitan pada jaket. Untuk menguji ketahanan bahan jaket terhadap air, Anda bisa mencoba untuk meniup bahan pada salah satu bagian jaket. Jika terasa mampat maka bisa dipastikan bahan jaket tersebut anti air. Jaket untuk mendaki gunung tersedia dalam berbagai warna. Warna pada jaket gunung biasanya didominasi oleh warna-warna terang dengan alasan supaya lebih mudah ditemukan di alam liar. Warna gelap juga disukai oleh para pendaki karena dianggap tidak cepat kotor dibandingkan dengan warna terang. Tips terakhir dalam memilih jaket gunung adalah perhatikan bagian resleting. Rembesan yang terjadi pada jaket gunung waterproof adalah pada bagian jahitan dan pada bagian resleting. Resleting yang berkualitas buruk juga akan membuatnya mudah rusak. Pilihlah jaket dengan resleting yang memiliki merek yang sama dengan jaket. Jika tidak, pilih dengan merek resleting yang terpercaya seperti EKK. Rekomendasi merek jaket outdoor yang baik untuk merek internasional adalah merek Jack Wolfskin, The North Face, Head, dan lain-lain. Sedangkan untuk merek lokal adalah Eger, Consina, dan lain-lain.